Intro Assalamualaikum pemirsa Anda menyaksikan topik terkini bersama saya Doni Permana Mempersiapkan regenerasi pemain basket, pengurus pusat persatuan basket seluruh Indonesia atau PB Perbasi merekrut bocah SD asal Jambi yang memiliki tinggi hampir 2 meter Dengan semangat regenerasi dan pemindahan serta mencari bakat-bakat muda di cabang bola basket PB Perbasi aktif turun ke daerah mencari pemain muda berbakat yang akan diorbitkan menjadi pemain timnas Indonesia PB Perbasi merekrut Sagil Muhammad Rizki asal Kabupaten Kerinci Jambi yang baru berusia 12 tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar namun memiliki tinggi hampir 2 meter Ketua Umum PB Perbasi Dhani Kosasih memperkenalkan Sagil Muhammad Rizki kepada awak media bersama dengan timnas basket U18 putra proyeksi seabah U18 yang akan bertanding di Kuala Lumpur 19 hingga 21 Juli mendatang Demi mengembangkan skill bermain bola basket, Sagil Muhammad Rizki akan pindah ke Jakarta dan PB Perbasi menunjuk klub aras gading muda untuk menjadi tempat Sagil mengembangkan kemampuan bermain bola basket Senang Menjadi pemain gimnas Pemain nasional Perbasi sangat seriusi langkah regenerasi pemain sejak usia dini Hal ini dilakukan agar masa depan basket di Indonesia tetap berprestasi di kancah internasional Seperti diketahui baru-baru ini tim basket U18 putri Indonesia harus menelan pahit kekalahan dari timnas Cina dalam pembukaan FIBA U18 Women's Asia Cup 2024 Division A Saat itu salah satu pemain Cina yang memiliki tinggi badan lebih dari 2 meter menjadi sorotan dan juga salah satu keunggulan timnas Cina Pemirsa demikian topik terkini Berita dan informasi menarik lainnya bisa Anda temui di portal berita kami yaitu anteteklik.com Saya Donny Permana Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum